Ketua fraksi Partai Demokrat Nur Hayati alias Segaf pasang badan atas keputusan walkout yang dilakukan fraksinya dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pilkada. Nur Hayati yang mengaku memerintahkan walkout itu siap menanggung resiko apapun. Nur Hayati alias Segaf mengaku dirinya tidak pernah menerima arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah di DPR Kamis lalu. Saat sidang paripurna SB selaku presiden tengah berada di Amerika Serikat. Nur Hayati menyatakan keputusan untuk walkout merupakan inisiatif pribadinya. Nur Hayati mengungkapkan keputusan walkout ia ambil setelah melihat situasi dalam rapat paripurna. Fraksi Partai Demokrat merasa 10 syarat perbaikan mekanisme Pilkada langsung yang diajukan sebagai opsi ketiga tidak mendapat dukungan. Akhirnya fraksinya memilih untuk walkout. Itu kan seorang kepimpinan harus berani mengambil risiko dan semuanya kan nanti proses di DPP kan akan berjalan. Jadi itu biarlah menjadi proses internal. Terima kasih. Terima kasih.